Walaupun sempat terhalang pandemik, para ilmuwan berhasil menemukan ratusan spesies hewan baru di tahun 2020 kemarin. Di antaranya dari California Academy of Science yang melaporkan ada 213 spesies baru yang terdiri dari beragam jenis hewan, termasuk itu semut, ular, ikan, hingga fosil-fosil baru. Selain mereka juga, ada ilmuwan Australia yang berhasil menemukan 343 spesies baru. Nah, ingin tahu spesies apa saja yang baru ditemukan di 2020 kemarin? Yuk, tonton sampai habis video ini ya. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya deh kamu subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik dari Like Indonesia. Spesies pertama, Stigmatopora harasti Stigmatopora harasti ini merupakan spesies pipefish atau ikan pipa dari Australia. Mereka biasanya bersembunyi di antara gang-gang untuk melindungi diri dari predator. Spesies kedua, Kromodoris kalawakan Nah, Kromodoris kalawakan ini adalah spesies siput laut dari Filipina. Jika siput lain berwarna mencolok, spesies yang baru ini berwarna abu-abu dan putih. Spesies ketiga, Sir Hilabrus briang renei Sir Hilabrus briang renei ini merupakan ikan hurase yang memiliki bibir tebal. Spesies baru ini mencolok dengan warna merah, kuning, dan birunya. Spesies keempat, Yaksha Peretti Yaksha Peretti merupakan spesies baru yang ditemukan berupa fosil. Mereka sebenarnya adalah amfibi yang hidup 100 juta tahun lalu. Spesies kelima, Koloradesmus Koloradesmus merupakan genus dari 4 spesies kaki seribu dari Colorado. Mereka tidak berbahaya dan hidup jauh di dalam gua. Spesies keenam, Loredia poeniksi Loredia poeniksi berasal dari Iran. Ini adalah spesies selaba-laba terbaru. Ciri khasnya adalah tubuh yang berwarna hitam, merah, dan putih. Spesies ketujuh, Akalinus zugorum Akalinus zugorum ini adalah ular dari Vietnam yang memiliki warna hologram. Diduga mereka adalah salah satu spesies Akalinus yang cukup langka. Spesies kedelapan, Paus berparuh Ilmuwan menemukan paus langka itu di perairan Meksiko. Penelitian lebih lanjut masih dilakukan untuk mengidentifikasinya. Spesies kesembilan, Hippocampus Nalu Hippocampus Nalu adalah kuda laut mini yang berasal dari Afrika Selatan. Berbeda dari spesies yang lain, mereka dalam tanda kutip memiliki dua sayap di punggungnya. Spesies kesepuluh, Popa Langur Popa Langur merupakan primata Myanmar yang sebenarnya telah hidup sejak sejuta tahun lalu. Sayangnya, begitu ditemukan, mereka sudah menyandam predikat terancam punah. Nah, itu tadi 10 dari ratusan spesies hewan yang baru ditemukan di tahun 2020. Ya, sayangnya sebagian dari mereka langsung dinyatakan terancam punah karena habitat yang semakin hilang. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!